Bapak saat ini engkau sendiri yang akan menguasai tempat ini, menguasai hambamu, engkau yang akan memimpin Tuhan, apa yang dibicarakan dan apa yang tidak boleh dibicarakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus beracaralah engkau sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Biarlah hari kemenanganmu ini merupakan kemenangan buat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara dan saya bersyukur hari ini bisa bersama-sama dengan saudara pas paskah ya, pas kita semuanya menghadapi dan mengalami suatu kemenangan telak yang kita tahu. Dan itu benar-benar ini kemenangan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun juga. Siapapun juga tidak bisa menyangkal bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh benar sudah hidup. Saudara hari ini saya akan sampaikan sesuatu. Memang saya tidak janjian dengan Pak Samuel, tapi Pak Samuel tadi mengatakan glinding way seperti yang diajarkan oleh Pak Yusak. Dan benar-benar pada saat Pak Samuel itu tadi menyampaikan suatu testimoni ya. Saya waktu itu berduk. Di situ saya bilang, Tuhan kok bisa pas ya sama kok nyambung dengan apa yang kau bicarakan pada hari ini melalui saya. Nah lalu Tuhan mengatakan, nah itu contoh katanya ya. Yang disampaikan oleh Samuel itu contoh kegagalan. Kan tadi sampaikan, saya sekarang ini benar-benar mengerti, saya percaya penuh karena saya melihat dan saya mengalami. Tapi pada waktu itu saya tidak percaya sampai enggak mau baca Alkitab katanya. Tadi kan begitu kan ceritanya. Lalu Tuhan mengatakan gini, nah itu contoh kegagalan. Ini contohnya seperti sekebanyakan bangsa Israel. Yaitu contoh kegagalan masuk dalam perjanjian, tanah perjanjian yang dijanjikan. Semua janji yang dijanjikan itu enggak bisa diterima. Itu contoh kegagalan. Tapi bersyukur saudara, karena apa? Karena Pak Samuel itu belum telat kata Tuhan. Saya bilang bersyukur belum telat. Sebab kalau sudah telat artinya gini, belum sampai dia bertobat, hari ini bertobat Tuhan ini sudah datang. Sudah tidak ada kesempatan untuk melayani lagi. Tapi benar-benar tadi waktu beliau sedang menyampaikan pesan Tuhan, Tuhan bicara sama saya. Belum telat. Aku bilang puji Tuhan, belum telat. Orang itu kalau namanya belum telat itu puji Tuhan. Kalau sudah telat, enggak bisa masuk seperti lima darah yang dikatakan, aku tidak kenal engkau. Engkau yang melakukan kejahatan. Darahnya ditolak. Bersyukur masih belum terlambat. Hari ini semua yang disampaikan sama Pak Samuel disambung dengan saya pada saat ini. Biar ini merupakan sesuatu pengalaman dalam hidup kita. Masih ada kesempatan. Amin. Masih ada kesempatan. Temanya adalah sabar menanti, saudara. Saya waktu menyampai malam kemarin ini, saya lagi berdoa Tuhan. Ini apa sih yang engkau ingin sampaikan buat saudara-saudara saya yang di Windu. Tiba-tiba saya itu dapat kata-kata sabar menanti. Saya tertawa, saudara. Tapi saya enggak berani seperti kemarin-kemarin ini pada saat saya diajar tentang mata kapak, saya rada komplain. Kok mata kapak sih Tuhan? Kan zamannya sekarang itu sudah pakai laser semua. Kok aku mau diajari kok mata kapak? Itu zaman kuno. Nah kali ini saya enggak berani, enggak berani ngomong seperti itu. Saya cuma buat sabar menanti. Saya tertawa karena gini, sabar menanti kok kayak lestoran ya. Kayak lestoran kan ada, lestoran padang enggak tahu lestoran apa yang namanya sabar menanti kan. Jadi saya kok kayak nama lestoran. Tapi saya enggak berani komplain apa-apa. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau pasti melihat akan hati setiap anak-anakmu yang datang ke tempat ini. Yang menantikan sesuatu. Coba saya mau tanya. Saudara sedang menantikan sesuatu enggak? Iya kan? Sedang menantikan sesuatu? Menantikan janji. Menantikan utangnya dibayar lunas ya. Betul enggak sih? Menantikan pertolongan Tuhan ya. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang nyata, tiba-tiba terjadi. Betul enggak? Tiba-tiba yang tidak hamil bisa menjadi hamil. Itu kan namanya menanti-nantikan. Iya kan? Menanti, pasti ada sesuatu. Menanti itu disebabkan karena kita mendapatkan suatu pengharapan. Dan kita merindukan pengharapan itu menjadi kenyataan. Betul enggak? Nah, jadi waktu saya mendapatkan ini saya bilang Tuhan, kenapa dikatakan sabar? Karena 99 persen ya, mungkin ada 1 persen lah ya. 99 masih ada 1 persen. Mungkin ada orang yang sabar gitu loh. Enggak ada batasnya. Mungkin ada, tapi saya mau sampaikan Tuhan kepada saudara. Tuhan jauh mengerti keadaan kita. 90,9 persen, 99,9 persen itu dari anak kecil sampai orang tua itu namanya tidak sabar itu ada. Betul enggak? Tadi kami perjalanan dari Sion ke sini ya, saudara. Ini anak-anak cucu saya ini setengah perjalanan tidur. Jadi tenang. Kalau mereka tidur tuh kita di mobil tenang semuanya. Termasuk Sofinya tidur ya, semuanya bisa melakukan sesuatu sendiri-sendiri. Ini orang tuanya. Sebentar lagi bangun Tuhan. Nah, mulai ini. Kalau mereka sudah bangun, wah mulai. Ya, begitulah namanya anak kecil. Tidak sabar. Kok enggak sampai-sampai sih? Sudah begitu kita mau masuk pastor, ruamenya luar biasa, macetnya luar biasa, mandegrek saudara namanya, bahasa jawabannya itu. Enggak bisa jalan. Nah, mulai dia ribut. Wah, semacam-macam ributnya. Kok enggak capek-capek, sampai-sampai, sudah capek ini itu, mana hotelnya. Wah, ribut terus. Karena apa? Tidak sabar. Ya, sedangkan sudah tahu kita ke sini, nanti kita mau tidur di hotel. Sudah dikasih tahu. Sudah tahu kan tujuannya. Tapi belum sampai mencapai ke situ, itu sering tidak sabar, saudara. Nah, inilah yang hari ini Tuhan katakan. Sabar, nak. Sabar. Karena sudah pasti yang namanya janji Tuhan. Itu pasti saudara dan saya akan terima. Saudara, saya ingin sampaikan apa yang tadi sampaikan sama Pak Samuel. Bahwa, saya mau ngatakan gini. Kok bisa ya di Sion itu ada kemujicatan? Ya, saya juga enggak tahu. Pernah enggak minta. Ya, saya lupa loh, saya minta atau tidak. Cuman saya hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Menuruti apa yang Tuhan mau. Waktu itu Tuhan ngomong begini. Nah, kamu buat taman. Oh ya Tuhan. Tempatnya di mana ya? Nah, saya ini mau ceritakan dulu. Cara Tuhan itu luar biasa. Sebelum itu, pada waktu pembangunan gedung Gresia. Saya itu punya kerinduan bikin gua doa. Seperti di Taman Getsemani. Yang di Ungaran. Aduh, pengen sekali kalau punya tanah yang begini, begini, begini gitu. Tapi suami saya, saya ucap, ungkapkan pada suami saya. Suami saya ingin, enggak bisa kamu mau bikin itu luas sekali. Kalau kamu mau bikin taman seperti di Getsemani. Ada gua-gua gitu, enggak bisa katanya. Jadi bagaimana? Ya, yang penting kamu pengennya apa? Saya pengen ada ruangan-ruangan doa. Ya, kita bikinin gitu, saudara. Nah, jadi akhirnya waktu itu di ruang, di lantai dua sebelah yang sekarang dipakai buat Apple Room. Itu-itu dibikin ruangan-ruangan untuk berdoa. Kira-kira ada enam atau tujuh gitu ya. Samping ada ruangan besar, ada ruangan kecil-kecil buat doa gitu. Saya pikir benar juga, itu bagus ya. Tapi enggak ada satupun orang yang berdoa di situ. Gitu loh, enggak ada. Saya bilang, Tuhan ini saya sudah umumin, ini ada ruang doa. Dibuka 24 jam. Kamu mau jam berapa saja doa di situ? Silahkan, ada ruang-ruangan doa kecil, ada ruangan doa besar. Enggak ada satupun yang doa di situ. Bertahun-tahun, saudara. Sampai akhirnya dipakai gudang. Habis enggak berfungsi gitu, dipakai gudang. Sampai akhirnya dibongkar semuanya sekarang, saudara. Dibikin ruangan untuk ruangan persekutuan kecil gitu. Saya mulai berpikir. Kalau kerinduan itu bukan dari Tuhan. Itu sudah jadi. Saya mau sampaikan. Itu kerinduan saya. Pengen sekali punya ruang doa-doa buat orang-orang yang doa. Tapi bukan kepinginnya Tuhan. Kadang-kadang kita punya kerinduan tapi yang enggak pas di hati Tuhan dan belum waktunya, itu enggak akan jadi. Ini pengalaman dalam hidup saya, dalam pelayanan. Sampai suatu saat sudah sekian tahun, sudah lama lah, puluhan tahun mungkin. Sampai kira-kira tiga, dua tahun, dua tahun yang lalu ya. Dua tahun yang lalu itu Tuhan ngomong sama saya, nah ini. Segala sesuatu yang didahului oleh Ferman, itu pasti jadi. Jadi saudara harus tahu, dalam tindakan perbuatan kita harus didahului oleh Ferman. Awal pertama kali Tuhan itu, Bapak itu menciptakan dunia ini, didahului oleh Ferman. Dikatakan saat itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Bumi penuh dengan gelap gulita, betul? Lalu berfermanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, betul? Jadi awal pertama itu harus ada Ferman. Sebelum ada Ferman, engkau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Enggak jadi, sungguh. Itu saya alami. Jadi akhirnya ruang-ruang doa itu tidak jadi apa-apa. Sampai dua tahun yang lalu, Tuhan ngomong, Nah, kamu sekarang buat taman. Oh, jadi saya bingung. Di mana jadinya? Tuhan buat sedemikian rupa, sampai dikatakan, ini ada kita bangun sekolah yang tingkatnya lebih tinggi daripada yang biasa cuma lantai satu, tapi ada lantai dua, ada lantai tiga. Jadi akhirnya semuanya anak dipakai kelas-kelas yang di atas, yang di bawah kosong. Ya sudah, saya ambil ini, saya bilang. Mau tak pakai buat taman Tuhan? Oh, boleh. Lalu saya mulai bicara-bicara, dan mulai gini. Sekarang saya mulai duduk diam di bawah kaki. Tuhan, Tuhan maumu apa? Lalu Tuhan kasih sedikit desain gini, gini, gini. Saya cuma ngobrol, saya ini bisa melihat, bisa ngomong, tapi enggak bisa gambar, saudara. Saya bersyukur, punya anak-anak yang pintar gambar, pintar bisa mendesain. Jadi saya bilang, pengennya mamah itu begini nih. Lalu nangkep ini anak-anak, dan dia mengatakan, ma maksudnya gini, gini. Nanti saya lihat, ini ada mahliga ini, begini nih, begini. Jadi akhirnya, seperti yang saudara lihat, yang sudah pergi ke sana. Sudah itu. Lalu waktu di mahliga itu, Tuhan ngomong, nah ini kasih ini, kasih ini, kasih ini. Saya akhirnya pergi ke etsatware. Oh, saya beli ini, beli ini, beli ini. Sudah ditata di situ, selesai. Saya juga tidak mengerti, kalau misalnya, bejana-bejana yang kecil, penita itu bisa keluar air, minyak. Ya, enggak ngerti sayanya juga. Cuma Tuhan ngomong, siapkan ini, 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 ini. Ya sudah, saya siapkan. Hanya itu bagian yang saya lakukan. Sudah, selesai. Terus, akhirnya, kamu beli ini, saya beli lagi. Ini isi anggur, isi anggur. Ya, cuman begitu saja. Disuruh sama Tuhan, dan saya enggak tanya, ini nanti buat apa Tuhan? Enggak tahu, saya juga enggak tahu. Karena, saya juga pernah, pada saat saya pergi ke, ke Palembang ya, saya dari rumah nih saudara, sudah siapin, apa namanya, mangkok kecil, sampai tak hias-hias. saya bilang, Tuhan, nanti kalau saya sampai di Palembang, saya mau masuk ke ruang, doanya, saya minta Tuhan saat itu, engkau isi minyak. Sampai pulang, enggak ada di sini. Sungguh saya, ngomong ini, ini pengalaman karena, apapun yang kita pengen, kalau belum pas di hati Tuhan, enggak bisa saudara. Jadi yang harus tahu adalah, harus ada firman, lalu kita jalan, pas di hatinya Tuhan, itu jadi. Jadi pada saat itu, saya siapin, apa yang Tuhan mau siapin. Terus Tuhan bilang, di sana kasih buah, di daerah tempat penyembahan, ya saya kasih buah. Buahnya siapapun juga boleh ngambil. Ya saya lakukan aja, apa yang Tuhan mau, saya lakukan. Tujuannya apa, saya tidak tahu. Saya enggak tahu tujuan Tuhan. Tapi saya hanya mengatakan, apa yang Tuhan suruh, ya tak lakukan aja. Sampai suatu saat, nah pada saat, saya itu masuk dalam pengasingan. Bulan Juli, saya masih ingat sekali, sesudah habis Pak Daniel, enggak ada, saya masuk pengasingan. Nah waktu pengasingan itu, Tuhan ngomong, kamu tidak boleh keluar dari kamar. Tidak boleh ketemu orang. Kamu harus sama saya saja. Sudah saya lakukan. Terus. Tiba-tiba, dapat kabar dari taman, dia bilang gini, Mami aneh. Dia bilang, ada debu mas dulunya. Saya pikir debu mas, biasa gitu ya. Karena sering kali kita lihat, debu mas, oh ya, puji Tuhan, puji Tuhan gitu saja. Karena debu mas, sudah sering kali kita dapatkan, jadi saya bilang, ya, puji Tuhan. Tapi tiba-tiba dia bilang, ini daunnya keluar minyak. Daun keluar minyak, iya. Itu, becana-becana yang dimaliki, keluar minyak. Saudara, waktu itu saya, meloncat-loncat, memuji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, boleh enggak aku pergi ke sana? Pengen lihat, tidak boleh. Tidak boleh. Aku berikan itu, saat engkau sedang bersama dengan aku. Oh, ya sudah Tuhan. Itu namanya, enggak sabar saudara. enggak sabar menunggu, sampai saya boleh lihat ke sana. Terus saya bilang gini, Tuhan, boleh enggak saya ngambil botol, saya ambil, tak suruh ngambil minyak ke sana, terus saya bisa lihat. Boleh. Jadi saya suruhan, supir saya, coba kamu ke sana, mentak minyaknya, bawa ke sini. Tapi saya enggak boleh. Saya betul-betul, mau belajar taat. Kejadian, kejadian, tiba-tiba, daunnya keluar darah, saat saya mulai pakai cipin, kok bau amis-amis ya. Saya pun tidak, orangnya itu tidak gampang percaya, saudara. Jadi saya bilang, ini jangan-jangan, yang jaga taman, bikin gara-gara. Saudara, sungguh, saya itu ngomong begitu. Jadi saya bilang, pengen tahu, benar enggak sih, ini minyak keluar benar enggak, Ada pingin sama saya, gitu. Ada pingin sama saya, terus dia bilang, Mami ini, ini keluar minyak lagi tuh. Kamu melek ya? Saya bilang gitu. Iya, saya melek, kata dia gitu. Tapi saya lihat, dia enggak bergerak dari sebelah saya. Jadi saya pikir, enggak mungkin dia pakai cara, nuangin itu di situ, gitu kan. Jadi saya, oh ya benar Tuhan. Saya minta ampun gitu, kalau saya itu menghakimi. Tapi saya enggak ngomong, itu kamu gara-gara saya enggak berani. Enggak berani, buat seperti itu, saya enggak berani. Tapi curiga dalam hati itu ada, saudara. Jujur saya mengatakan, sampai saya bilang, kok aneh ya, setiap datangnya kok enggak pagi, kok selalu minyak itu datangnya antara jam 2, setengah 3, jam 4, gitu. Jadi akhirnya saya setiap jam itu, datang saya, saudara. Karena terus terang, dalam tanda kutip, rada kurang percaya sama si, penjaga taman. Jadi saya dampingin, tapi saya melihat sendiri, oh Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya Tuhan, kalau memang, mau-maunya Engkau, mau-maunya Engkau. Sampai saya merasakan Tuhan, berikan aku percaya, dengan apa yang Engkau lakukan ini. saat itu saya baru merasakan, ini loh, kalau Tuhan berasal dari Tuhan, itu selalu dari verman. Sesudah ada verman, lalu bagian kita, nyiapin aja, nyiapin. Nah, sesudah satu tahun, Tuhan katakan, sebelah itu, sudah tidak dipakai. Sebelahnya itu, ada ruang doa, untuk, itu loh, yang doa, apa namanya, jaringan doa, jaringan doa sekota. Nah, jaringan doa sekota itu, menta tempat. Nah, saya bilang, ya boleh, dikasih tempat, itu, buat, seluruh, Sion, yang mau doa di situ, jaringan doa sekota, boleh di situ. Lama-lama, tidak dipakai, saudara. Saya bilang, ini sudah dikasih fasilitas, sudah sampai ada ruangan besar, ruangan kecil, ada kamar mandi, pokoknya fasilitasnya lengkap. Tidak ada yang datang. Cuman dipakai berkali-kali, paling cuman berapa kali saja. Tuhan ngomong, itu tidak kepakai. Kamu pakai, buat taman lagi, perbesar tamannya. Jadi, tamannya mau buat apa Tuhan? Kasih, tujuh berkat Tuhan. Air terjun, tujuh macam. Oh, saya cuma ngomong sama Sofi, ini loh, saya pengennya begini-begini-begini, ini ada sumur, ada begini-begini, akhirnya, jadi seperti yang Tuhan mau. Dan, yang di sebelah sana itu, malekatnya banyak sekali. Saya kalau datang ke situ, sampai senyum sendiri, saudara. Senyum sendiri, begitu saya masuk, itu malekatnya banyak, jadi saya itu senyum-senyum, sama malekat yang banyak sekali. Kok seneng ya malekat itu, sama air yang terjun begini. Sehingga semua ornamen itu keluar minyak. Minyaknya itu, semua sekarang 13 minyak. Satu dengan yang lain, baunya sangat berbeda, saudara. Sangat berbeda sekali. Sampai ada satu orang, yang orang, ya, orang ini sering keluar negeri, dan dia sering kali, senang sama parfum, dan parfumnya, dia adalah parfum yang paling mahal. Lalu pada saat dia, ngambil salah satu daripada minyak itu, dia bilang, ini agak mirip, dia bilang, ini agak mirip dengan parfum cowok, yang saya punya, dia bilang, tapi lebih wangi ini. Dia bilang, rasanya luar biasa banget. Gak ada yang jual, parfum sewangi ini. Saudara, dia mengakui, bahwa produk surga, tidak ada bandingannya. Saudara kita, saya sampaikan ini, bahwa tidak ada yang dapat menandingi. Begitu juga, semua janji Tuhan, atas hidup saudara dan saya, itu tidak ada yang nandingi. Semua punya jatah, apa yang dijanjikan Tuhan, itu pasti saudara akan alami. Hanya Tuhan ngomong, sabar, menantikan. Abraham, 25 tahun, dia sabar, menantikan, janji Tuhan. Akhirnya, terjadi kemustahilan. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak mungkin, bisa jadi mungkin. Karena apa? Sabar, menanti. Hari ini kita belajar tentang sabar, menanti. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi, orang-orang yang menanti, nantikan Tuhan. Ini perhatikan baik-baik dikatakan ya. Tetapi, orang-orang yang menanti, nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Jadi, kita tahu, yang pertama, kalau saudara dan saya, menantikan Tuhan, itu akan mendapatkan kekuatan baru. Tetapi, Pak Samuel ini, tidak menanti, nantikan Tuhan, tapi gerutu terus di sana. Walaupun, banyak hal yang dia dapatkan. Tadi dikatakan, setiap kali saya dipindah, selalu menjadi kepala. Dan punya ini, punya itu. Tapi, matanya ketutup yang begitu. Matanya ditutup, sampai tidak melihat kemuliaan Tuhan. Jadi, gerutu terus, seperti bangsa Israel. Dikatakan, tetapi, kalau orang yang menanti, nantikan Tuhan, pasti, mendapat kekuatan baru. Itu sudah pasti. Yang pertama, pasti mendapat kekuatan baru. Lalu yang kedua, mereka itu diumpamakan, seperti Raja Wali yang terbang tinggi, dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari, tidak menjadi lesu, berjalan, tidak menjadi lelah. Dikatakan, mendapatkan, benar-benar berlari, tidak menjadi lesu, berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara, saya akan kasih contoh ya, apa yang saya alami, itu adalah orang yang menanti, nantikan Tuhan. Menantikan apa? Menantikan janji. Orang yang menanti, nantikan Tuhan, menanti apa? Menanti seluruh janji Tuhan. Itu akan mendapat kekuatan baru. Saudara, saya teringat akan pada suatu saat, saya pernah ceritakan ini, pada waktu di Bahtera. Kita disuruh untuk pergi ke Tiananmen, yang di Cina. Perjalanannya, kalau saudara tahu, yang sudah pernah ke Tiananmen, masuk dari sini, keluar dari sana, tidak bisa balik. No turning back, kalau pergi ke sana. Sudah tidak bisa, kalau dari masuk sini, keluar sana. Tidak mungkin kita bisa balik ke tempat itu. Nah, singkat cerita, sudah terlalu capek, panas sekali. Waktu itu, saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya ini disuruh, untuk melakukan hal ini, saya lakukan, tapi kaki saya, sudah tidak bisa diajak jalan, karena sudah terlalu capek. Tapi, verman Tuhan mengatakan, jika kita benar-benar menantikan, akan semua janji Tuhan, itu akan terbang tinggi, kita berlari tidak menjadi lesu, dan kita berjalan tidak menjadi lelah. Saudara percaya, dalam menantikan, apa yang Tuhan sedang, kerjakan dalam hidup saudara, tidak usah kita ngomel. Tadi dikatakan oleh Pak Samuel, tidak usah ngomel. Gelinding baik. Nikmati saja. Nikmati saja. Itu pasti sampai. Tuhan akan memberi kekuatan. Seperti saya yang alami, saya akhirnya sampai, saya nyanyi, saya memuji Tuhan, akhirnya sampai itu. Dan bisa mencapai finish strong. Dan hari ini, kita itu belajar, bagaimana kita bisa sabar. Semua orang pengen kan sabar? Pengen sabar enggak? Semua pengen sabar. Ada poin-poin bagaimana kita sabar. Dikatakan di dalam, Masmur 27 ayat yang 14. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa sabar, untuk menantikan semua janji Tuhan, harus mempunyai hati yang teguh dan kuat. hatimu mesti teguh. Punya prinsip, orang teguh itu punya prinsip. Dan harus kuat. Tidak bisa tergoyakan seperti pilar. Nah, ini sekarang kan di sini kita, sedang berdiri, dan bersekutu di tempat pilar. Pilar itu teguh, kuat. Lalu dikatakan, tidak goyah. punya prinsip, yang tidak dapat digoyakan. Kita baca di dalam, Masmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Memang kita tahu, menanti itu tidaklah hal yang mudah. Tidak hal yang enak. Sekarang semuanya pengen jalan tol. Panjang sedikit, enggak apa-apa. Bayar juga enggak apa-apa. Naiknya tol saja. Ya kan? Sekarang kalau ke Jakarta, kan bisa jalan biasa, yang lewat Bekasi. Saya bilang, enggak usah. Lewat jalan layang, bayar. Enggak masalah bayar. Pengennya apa? Cepat. Tapi hari ini, Tuhan ngomong, nak sabar. Sabar, nantikan Tuhan. Orang yang sabar, dan menantikan Tuhan, itu harus punya hati yang teguh, dan kuat. Contohnya siapa? Kaleb. Di sini ada yang namanya Kaleb kan? Senyum-senyum. Kaleb itu dikatakan begini. Kaleb ini adalah orang yang mempunyai hati yang teguh dan kuat. Karena apa? Arti kata Kaleb itu gagah berani. Tuh ya. Jadi hari ini, jadilah Kaleb-Kaleb di dalam Kristus. Amin. Kaleb itu punya semangat yang gagah berani. Karena arti kata Kaleb. Arti kata Kaleb itu gagah berani. Bergerak dalam percepatan seperti Raja Wali. Ini artinya loh. Arti kata Kaleb. Bagus banget. Jadi artinya adalah punya kegagah beranian. Punya bergerak dengan kecepatan seperti Raja Wali. Kalau mau menyambar akan mangsanya. Lalu mempunyai kekuatan yang besar. Luar biasa. Ini arti Kaleb. Lalu arti lain itu adalah anjing. Kesetiaan. Jadi Kaleb ini benar-benar punya arti yang sangat luar biasa. Punya kesetiaan. Gagah berani. Bergerak dengan kecepatan. Dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan sebenarnya kata Kaleb ini ada di dalam suatu figur seorang yang benar-benar dia mengimani. Dia melakukan. Dia bertindak sesuai dengan namanya. Saudara saya berdoa biar saudara punya suatu pribadi seperti Kaleb. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Lakukan sebagaimana panggilan saudara dan saya. Amin. Nah. Lalu kita lihat di dalam Yosua Fatsal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Saudara. Kaleb ini keturunan Yehuda. Yehuda anaknya Yaakub. Yaakub anaknya Isaac. Isaac anaknya Abraham. Jadi keturunan daripada orang yang dikasih Tuhan. Orang yang mendapat janji daripada Tuhan. Pada waktu itu Abraham dikatakan. Hebron. Di mana engkau berdiri. Kau lihat ke kanan kiri. Samping kanan kiri dan belakang. Seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Itu janji Tuhan terhadap Abraham. Lalu Abraham punya anak Isaac. Isaac punya anak Yaakub. Yaakub punya anak salah satunya Yehuda. Dan Kaleb adalah salah satu keturunan Yehuda. Dan dialah yang memiliki dan menduduki Hebron. Hebat ya. Yang lain enggak menikmati. Tapi dia keturunan dari Abraham. Dia yang menikmati dan mewarisi. Apa yang Tuhan janjikan terhadap Abraham. Jatuh kepada Kaleb. Orang yang bagaimana sabar menanti. Saudara kalau saudara sabar menantikan janji Tuhan. Pasti apa yang menjadi hak keturunan ini. Akan menjadi milik saudara. Pasti itu. Pasti. Ini janji Tuhan. Dia katakan begini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Termasuk Kaleb. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yehuda. Orang Kepenas itu kepadanya. Engkau tahu kata dia kepada Yosua. Akan ferman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Abdi Allah itu. Tentang aku dan tentang engkau di Kades Bernia. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu. Dari Kades Bernia untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku. Membuat tawar hati bangsa itu. Dan aku tetap mengikut Tuhan Allahku. Dengan sepenuh hati. Bedanya apa? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini yang namanya teguh setia. Punya prinsip. Enggak bisa digoyahkan. Orang yang sabar menanti tidak bisa digoyahkan. Pada waktu dia pergi ke negeri kanaan. Dia tahu persis apa yang ada di sana. Dia membawa kabar yang baik. Tetapi ternyata yang sepuluh tidak membawa kabar yang baik. Akibat daripada itu dia kena imbasnya. Kalau dipikir ya. Dia kok enggak gerutu seperti Pak Samuel. Kenapa harus begini? Sedangkan Pak Samuel ini anaknya pendeta. Dari kecil saya kenal ini anak. Anak yang sangat baik sekali. Saya sayang sekali sama anak ini. Waktu kecil suka datang ke Sion. Tidur di rumah saya. Masih ingat waktu kecil ya. Saya sayang banget sama ini anak. Dan pada saat dia di penjara. Saya sedih sekali. Saya coba mengatakan Tuhan. Terima kasih. Beri dia kuat. Hanya itu karena saya enggak bisa apa-apa. Setiap orang punya suatu pilihan. Saudara. Saudara melihat akan apa yang dialami kalian. Dia itu tidak salah. Betul enggak? Dia membawa kabar yang baik. Tapi dia ikut muter-muter 40 tahun. Ikut enggak dia? Ikut. Tapi di dalam selama 40 tahun. Dia tidak pernah ngomel. Makanya dia punya sayap seperti Raja Wali. Berlari tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi penat. Kenapa? Diperbarui kekuatannya. Tidak pernah ngomel. Dia enggak ngomel gini. Tuhan. Dimana letak keadilanmu? Aku kan enggak salah. Yang salahkan orang 10. Kenapa aku ikut dihukum? Kenapa aku ikut dihukum? Ya yang dihukum ya harusnya yang 10. Yang dua gini aja Tuhan. Aku sama Yosoha masukkan ke sana. Nanti aku bilang. Ye, 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 salah sendiri kamu ya. Ya aku bisa masuk sendiri. Kan gitu. Enggak salah. Kenapa aku harus ikut jalan-jalan 40 tahun? Tapi selama 40 tahun dia mengatakan. Dulu aku 40 tahun. Sekarang umurku 80 tahun. Tapi kekuatanku tidak pernah berubah. Kenapa? Karena dia diperbarui kekuatannya. Orang yang mengandalkan dan menanti-nantikan Tuhan. Pasti diberi kekuatan ekstra sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ini yang pertama. Dia punya hati yang tetap teguh. Di dalam mengikut Tuhan. Hal yang kedua. Apa yang harus dilakukan? Dalam hal menanti-nantikan akan janji Tuhan. Berdiam diri. Berdiam diri itu tidak mudah. Tapi yang Tuhan ngomong dalam Masmur 37 ayat 7 dikatakan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikan dia. Arti berdiam diri itu bagaimana saudara? Putus konek dengan yang ada di sekitar kita. Dan koneknya hanya sama Tuhan. Itu namanya berdiam diri. Orang kalau namanya aku dalam pengasingan. Tapi dia masih konek kesana, kesini, kesini. Itu tidak berdiam diri. Arti berdiam diri adalah putus konek dengan yang lain. Koneknya sama semuanya itu putus. Hanya satu koneknya ke atas. Itini nama berdiam diri. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh Kaleb. Kaleb pada masa dia berputar-putar selama 40 tahun. Dia koneknya sama Tuhan. Dia tidak mau peduli sama yang sekitarnya. Kamu perang, dia perang. Suruh perang, dia perang. Lakukan bagiannya. Lalu ada yang memberontak. Ada yang menggerutu. Ada yang seperti ini, seperti itu. Dia tidak bergeming. Karena apa? Dia putus dengan yang lain. Tapi dia konek dengan Tuhan. Ini arti berdiam diri. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9 dikatakan. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik musakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini namanya berdiam diri. Tidak mau konek sama yang lain. Tidak mau mendengar berita yang jelek. Tapi dia fokus dengan satu. Koneknya sama Tuhan saja. Dan pegang semua janji Tuhan. Amin. Yang ketiga. Apa yang harus dilakukan dalam hal sabar menantikan? Mengikuti jalannya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Maka. Ini masmur ya. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Sehingga dalam Yosua ayat 10 dikatakan. Jadi sekarang. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan Ferman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi dari sini kita tahu. Bahwa dia perang ikut perang. Dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Dia melihat mujijat Tuhan. Itu semua dilakukan. Oleh sebab itu. Berikanlah kepadaku. Pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Bahwa disana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difermankan Tuhan. Lihat. Aku akan menghalau seperti yang difermankan Tuhan. Jadi di dalam tindakan apapun harus didahului oleh verman. Kalau belum ada verman jangan bertindak dulu. Kalau mau berhasil harus didahului dengan adanya verman. Pasti jadi. Saudara mungkin saudara pernah dalam KKR atau hamba Tuhan yang memberikan nubuat dalam hidup saudara. Pegang itu. Kamu percaya ini dari Tuhan. Itu dipegang. Percaya. Pasti jadi. Itu pasti jadi. Saya mau saksikan dalam hidup saya. Pada waktu itu saya masih mahasiswa. Eh saya sekolah di. Ya sekolah di Bandung. Jadi sudah mahasiswa waktu itu. Kita ada persekutuan doa pada waktu itu. Lalu ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Saya lupa namanya. Pada waktu persekutuan begini. Habat Tuhan tiba-tiba manggil saya. Kamu maju ke depan. Itu saya juga jemaat biasa ini. Seperti saudara-saudara begini. Tapi saya ditunjuk. Saya sampai derdek saudara. Dan saat itu. Saya dalam kondisi masih orang protestan. Protestan. Teles namanya ya. Benar-benar teles protestannya. Yang namanya tepuk tangan saya juga tidak berani. Apalagi angkat tangan begini. Ada perasaan malu dan sebagainya. Tapi saya ikut persekutuan waktu itu. Waktu saya ditunjuk saya itu sampai derdek saudara. Rada malu. Terus terang saja. Karena biasanya orang yang protestan itu. Dari salah satu golongan sinode apa itu. Itu rada sombong. Sungguh. Kalau suruh maju-maju begitu. Apalagi itu pangitangan terus nangis-nangis. Wah itu sih tabu banget lah. Nah saya itu belum ngerti yang begitu-begitu. Belum ngerti bahasa roh. Belum, belum ngerti. Nah, tapi karena persekutuan itu sudah karismatik saat itu. Baru awal-awal karismatik. Saya ditunjuk. Saya lihatin ke anak ini. Yang ditunjuk saya bukan. Iya kamu. Waktu saya lingkak-lingkuk. Iya kamu. Diterjemahkan nih sama penerjemahnya. Jadi saya maju ke depan sambil malu sebetulnya. Tapi saya berlutut. Lalu saya dinubuatkan. Nubuatnya itu sampai wow banget. Saya itu ya. Tidak punya mobil. Boro-boro punya mobil. Punyanya Vespa. Vespa pun pinjeman. Artinya dikasih sama pada saat itu dibeliin. Tapi yang sebenarnya dibeliin itu cici saya. Jadi saya cuma nebeng saja. Jadi punya sendiri juga tidak. Belum punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Dia omong saya pandai sekali juga tidak. Tapi benar-benar yang namanya nubuatnya itu wow banget. Karena dikatakan begini. Kamu ya suatu saat aku akan bawa kamu naik ke tempat yang tinggi. Kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Kamu akan pergi ke luar negeri. Kamu akan punya mobil. Dan selama hidup kamu. Kamu tidak pernah punya mobil yang bekas. Loh sampai begitu saudara. Terus dia omong lagi. Kamu akan diberikan rumah yang besar. Hidupmu diberkati Tuhan. Saya itu sampai. Ya pokoknya tak terima. Cuman apa iya sih gitu loh. Sebab wow banget. Wow banget. Kamu akan dipindahkan dari kota ini. Ke suatu kota yang kamu tidak suka. Ya benar saya di kota Cerbon sebenarnya tidak suka. Jadi saya aminin semuanya. Di situ Tuhan akan menaikkan kota tinggi-tinggi. Engkau was bagus. Was luar biasa lah. Semuanya orang selesai dinubat. Itu semua orang lihat saya. Ngomong wow kamu bakal gini. Saya malu saudara. Saya pikir. Kok ini benar tah gitu. Sungguh-sungguh saya ingin. Tapi saya terima. Saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau akan mengangkat saya tinggi. Walaupun saya tidak tahu. Namanya katanya saya itu. Suruh khotbah juga malu. Bisanya cuma ngajar sekolah minggu. Kalau sama anak-anak saya suka. Tapi kalau suruh ngadepi saudara-saudara seperti ini. Saya bisa demam panggung. Katanya saya bakalnya khotbah di tempat yang begini. Dibawa ke bangsa-bangsa. Aduh. Enggak kepikir sama sekali dalam hidup saya. Tapi kenyataannya saudara. Sampai dengan saat ini. Saya mau ngatakan pada saudara. Semua yang dinubuatkan jadi atas hidup saya. Sungguh. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Yang pergi ke bangsa-bangsa. Yang akhirnya saya pergi ke tempat. Suatu kota yang saya tidak suka. Semuanya jelas tuh. Dan semuanya itu digenapi semua dalam hidup saya. Jalannya apa? Ya wis gelideng wai. Sudah. Dan begitu saya dipaksa, dipaksa, dipaksa. Dan belajar mengikuti akan paksaan Tuhan. Paksaan Tuhan. Jadi semuanya saudara. Tapi selalu didahului oleh apa? Verma. Pasti. Saya berdoa buat tempat ini. Ayo jalan seperti kaleb. Saya yakin. Di dalam engkau lakukan segala sesuatu. Didahului oleh verman. Pasti jadi. Dan pasti jadi. Dan saya yakin dan percaya. Kemarin ini kan Al ngomong sama saya. Mak ini mau bikin taman juga. Yang nanti di Gatsu atau gimana gitu. Saya bilang. Al. Kamu jangan niru. Tapi kamu doa sama Tuhan. Tuhan. Versi mempelai dengan versi pilar. Itu pasti berbeda. Kamu harus minta sama Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Sampai jelas. Baru lakukan. Karena saya yakin. Waktunya tiba. Semua batera akan mengalami mujijat. Yang amat luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak jadikan anak-anakmu pilar ini Tuhan. Menjadi kaleb-kaleb yang teguh. Tidak akan goyah di dalam menghadapi apapun. Tuhan mempunyai jiwa yang berbeda. Tidak mempunyai jiwa yang berbeda. Punya prinsip yang luar biasa. Dan buat mereka berdiam diri. Tidak mau tergoyakkan dengan berita apapun. Yang menghancurkan. Yang membuat goncang Tuhan. Tapi tetap percaya teguh. Konek hanya dengan engkau Tuhan. Kami minta di dalam namamu. Biarlah sungguh-sungguh. Apa yang kau janjikan. Untuk pilar ini. Menjadi kenyataan. Kami berdoa. Saudara angkat tanganmu saat ini. Saya yakin ada beberapa orang di sini. Yang mendapatkan suatu janji. Dan janji itu sampai lama sekali. Tidak terpenuhi. Dan masih jauh rasanya. Untuk kita menikmati. Tapi hari ini Tuhan katakan. Percepatan tiga tahun ini. Akan menjadi milikmu. Percepatan tiga tahun ini. Akan menjadi milikmu. Apa yang dijanjikan Tuhan. Didahului oleh verman. Akan menjadi kenyataan. Dalam hidup saudara. Dan saya percaya. Apa yang difermankan. Jadi. Apa yang difermankan. Engkau akan terima dengan utuh. Terima kasih Bapak. Kami sangat percaya. Apa yang kau nyatakan. Akan menjadi kenyataan. Kami mengucap syukur. Akan hari ini. Segala puji hormat. Dan syukur kami naikkan di hadapanmu. Engkau Bapak yang luar biasa. Engkau adalah Bapak yang sudah mengirimkan Yesus Kristus. Dan sudah mengalami kemenangan telak. Maka engkau akan memberikan kelepasan. Kebebasan. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi. 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 Amin.